Intro Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh cemat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada Senang kembali berjumpa dalam sarapan Sapaan Pengharapan Dan senang boleh menyapa Ibu Bapak dan saudara sekalian yang setia mengikuti program sarapan GKI Kediri Sebelum kita memulai hari baru Kita akan membekali diri dengan firman Tuhan Maka mari kita mohon pimpinan Tuhan Kami pagi ini menyambut firman-Mu ya Tuhan Untuk itu mampukanlah kami untuk bisa memahami firman-Mu Dan kami pun menghidupinya serta melakukan dalam keseharian kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema Tak perlu menuntut Tuhan Diambil dari bacaan Masmur pasal 54 ayat 6 sampai yang ketujuh Sesungguhnya Allah adalah penolongku Dan tidak ada orang yang bisa dipercaya Nah dalam satu bagian Masmur 54 ini Taud seolah-olah memohon pada Tuhan agar membinasakan musuh-musuhnya Bahkan permohonan tersebut didasarkan pada keyakinan Allah adalah penolongku Tuhan lah yang menopang aku Pertanyaannya Bolehkah menuntut Tuhan seperti demikian Jawabannya bukan boleh atau tidak boleh Melainkan Perlukah kita sampai menuntut Tuhan Hanya karena kejahatan yang kita alami Tanpa kita harus menuntut Tuhan adalah adil dan penuh kasih Dalam kasihnya ia menegakkan keadilannya Di dalam keadilannya ia menyatakan kasihnya Oleh karenanya ungkapan Daud mestinya dipahami Sebagai ungkapan hati yang mewakili kita Sebagai manusia biasa yang lemah Yang terbatas Sehingga kita pasti berharap Agar Tuhan membebaskan kita Tapi juga membalaskan kejahatan musuh kita Namun Ayat ini bukan sebagai pembenaran Bahwa kita punya hak Untuk menuntut Tuhan Membinasakan musuh kita Sebab Ia hakim yang adil Yang keputusannya pasti benar Dan tidak dipengaruhi oleh siapapun Dan didasarkan hanya pada kasihnya Saya hanya membayangkan Jika teks ini dilihat sebagai Pembenaran Bahwa kita boleh menuntut Tuhan Membinasakan orang yang berbuat jahat pada kita Kira-kira Ada berapa banyak orang ya Di sekitar kita Yang menuntut Tuhan Untuk membinasakan kita Oleh karenanya Daripada menuntut Tuhan Membinasakan orang yang jahat pada kita Lebih baik Memohon pengampunan Tuhan Bagi mereka Yang berbuat jahat pada kita Mari merenung Kita berdoa Bapak terima kasih Pagi ini kami diingatkan kembali Bahwa engkau adalah Hakim yang adil Yang keputusannya Pasti benar Dan tidak dipengaruhi oleh siapapun Maka ajarilah kami Di tengah perlakuan jahat Maupun tidak sepantasnya Yang dilakukan orang lain kepada kami Ajarlah kami Untuk bisa memohonkan pengampunan Tuhan Bagi mereka Yang berbuat jahat terhadap kami Bahkan Mampukanlah kami Untuk melepas pengampunan Bagi orang-orang Yang sudah berbuat jahat kepada kami Sehingga pengampunan Yang bisa kami beri Membuat setiap kami bisa hidup Dalam rekonsiliasi Dengan siapapun Dan pada akhirnya Relasi yang kami miliki Dipulihkan Oleh karena kebaikan Tuhan Oleh karenanya Tuhan Mampukanlah kami Untuk bisa Memiliki kasih yang besar Ketika orang berbuat jahat terhadap kami Pagi ini kami siap untuk memulai Hari baru Segala aktivitas, karya, dan kerja kami Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Biarlah hidup kami Bersama dengan keluarga kami Senantiasa ada Di dalam berkat kasih Dan anugerah Tuhan Terpujilah namamu ya Tuhan Demi Kristus Kami memohon Amin Bapak Ibu Selamat pagi Selamat melanjutkan aktivitas Tetap semangat Tetap suka cita Jangan lupa menjadi perantara kasih Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!